Di tengah gurun yang gersang, di mana semua makhluk enggan berkembang, ada seorang pemuda yang ingin ubah gurun menjadi tempat idaman. Menciptakan kota berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, gambaran masa depan dari keberhasilan sebuah peradaban. Siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Salman? Di tangannya, Saudi akan membangun The Line. The Line adalah kota futuristik yang dirancang dengan lebar 200 meter, tinggi 500 meter, dan panjang 170 kilometer. Atau satu gedung yang berdiri dari Jakarta hingga Cirebon. Seluruh kota akan terbungsus dalam fasad kaca yang membentang sepanjang pantai seperti cermin raksasa yang ditancapkan di tepi laut merah. The Line juga akan didukung oleh teknologi, kecerdasan buatan, dan internet of things yang cantik. Disediakan juga kereta cepat untuk transportasi, drone, dan robot yang memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Yang paling menarik adalah seluruh energi bangunan ini berasal dari energi terbarukan dan bebas emisi. The Line akan menjadi kota futuristik yang memukau di mana manusia, avatar robot, dan hologram dapat kehidupan berdampingan. Proyek The Line Muhammad bin Salman telah membuktikan bangwa manusia kreatif adalah dia yang mampu mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin dengan cara-cara yang mungkin. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.